Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok biolistrik Nama saya Rika Rahayu Dan nama saya Rimara Manita Disini kami akan menjelaskan tentang biolistrik Pendahuluan, listrik dibagi menjadi dua bagian Listrik statis dan listrik dinamis Listrik statis, elektron bebas sudah terpisah dari atomnya masing-masing Tidak bergerak hanya berkumpul pada permukaan tersebut Kaca kain sutra, listrik dinamis merupakan aliran elektron Bebas bergerak melalui konduktor Ada arus DC searah dan AC arus bolak-balik Arus listrik, aliran elektron pada penghantar Definisi, biolistrik merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP Adenosin 3-Posphat Dimana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria Melalui proses respirasi sel Biolistrik juga merupakan fenomena sel Penemuan biolistrik Histori Yunani kuno, batu amber rigosok dapat menarik benda kecil seperti jerami atau bulu Kata listrik dari bahasa Yunani elektron Sama dengan amber Gilbert 1600, dokter istana Inggris Elektrik, membedakannya dengan gejala kemagnetan Duvai 1700, tolak menolak, tarik menarik Resinus min, pitreus plus Franklin, ilmuwan USA Membagikan muatan listrik atas dua, positif dan negatif Jika gelas dengan sutera digosokkan Maka gelas akan bermuatan positif dan sutera akan bermuatan negatif Luigi Galvani, 1786, periode hujan badai Menyentuh otot tungkai seekor katak dengan metal Tere mati otot berkontraksi Aliran listrik akibat badai merambat melalui syarab katak sehingga otot-ototnya berkontraksi Kemudian hari, impulsan sistem syarab terdiri dari ion-ion yang mengalir sepanjang sel syarab Analog dengan aliran elektron dalam konduktor Pada tahun 1786, dia melaporkan hasil eksperimennya Bahwa kedua kaki katak terangkat ketika diberi aliran listrik lewat suatu konduktor Milikan, 1869-1953 Mencari harga muatan paling kecil Percobaan tetes minyak milikan Muatan elektron E sama dengan 1,610-19C Kaldani, 1856 Kelistrikan pada otot katak yang telah mati Arons, 1892 merasa ada aliran frekuensi tinggi melalui tubuhnya sendiri serta pembantu atau sistemnya Panseinek, 1899 mengamati terjadinya panas pada jaringan yang disebabkan aliran frekuensi tinggi Sklepaks, 1982 melaporkan tentang pengobatan dengan menggunakan short web Rumus hukum dalam biolistrik Hukum om, R sama dengan, V dibagi I Hukum jul, Ki sama dengan 0,24 V kali I kali T Macam-macam gelombang listrik Arus bolak-balik atau sinusoidal Dua arus setengah gelombang telah diserahkan Tiga arus searah penuh tapi masih mengandung ripple atau desir Empat arus searah murni Lima, faradik Enam, surget faradik atau sentakan sinusoidal Tujuh, surget sinusoidal atau sentakan sinusoidal Delapan, galvanik yang interputus Sembilan, arus gigi gergaji Kelistrikan dan kemagnetan dalam tubuh A. Sistem sarap dan neuron Sistem sarap dibagi menjadi dua Yang pertama, sistem sarap pusat terdiri dari otak Medula spinalis dan sarap periper Sarap periper adalah serat sarap yang mengirim informasi sensorik ke otak Atau kemedula spinalis disebut sarap afren Sarap afren yaitu sarap serat yang menghantarkan informasi dari otak Atau medula spinalis ke otot Atau medula spinalis ke otot serta ke lenjar Dua, sistem sarap otonom Disebut juga sistem sarap tak sadar yang bekerja tanpa diperintah oleh syarap Sistem pusat dan terletak khusus pada sistem tulang belakang Sarap otonom terdiri dari neuron-neuron motorik yang mengatur kegiatan organ dalam tubuh Misalnya jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar, keringat, otot polos, sistem pencernaan Otot polos, pembuluh darah B. Kelistrikan sarap 1. Sel mempunyai lapisan yang disebut membran sel 2. Dalam sel terdapat ion Na+, K+, Cl-protein amin Dengan menggunakan mikroskop elektron Sarat sarap dibagi menjadi dua tipe Sarat sarap bermialin dan tak bermialin Kecepatan alilan listrik sangat bergantung kepada lapisan myelin C. Kelistrikan otot jantung Sel membraan otot jantung, myokardium sangat berbeda dengan syarap lain Sel otot jantung tanpa rangsangan dari luar akan mencapai nilai ambang Dan menghasilkan potensial aksi pada suatu rate atau kecepatan Yang teratur yang disebut natural rate Natural rate sangat menentukan frekuensi jantung Tiga hal penting perbedaan sel otot jantung dan yang lainnya A. High speed konduktif Konduksi berjalan dengan kecepatan tinggi Long refractory period Periode refraktor yang panjang Automatisasi tidak menghendaki rangsangan dari luar untuk mencapai nilai ambang Isyarat listrik tubuh electrical signal Merupakan hasil perlakuan kimia dari tipe sel tertentu Mengukur isyarat listrik tubuh secara selektif berguna untuk memperoleh informasi tentang fungsi tubuh Yang termasuk isyarat listrik tubuh A. IRG elektroretinogram atau mata B. Elektrosiloskop atau kandung kemi C. IGG elektrogastrogram D. EEG elektroencephalogram atau otak EKG elektrokardiogram atau jantung E. EEG dilakukan untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi Mendiagnosa dan lokalikasi tumor otak Infeksi otak Pendarahan otak Parkinson Mendiagnosa lesi desak ruang lain Mendiagnosa cedera kepala priori keadaan, pingsan, atau dementia Narkolepsi Memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan mengetahui kelainan elektrolit dan metabolit Tujuan EEG Mengetahui keadaan lengkungan refleks Mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris Konduksi saraf motoris V sama dengan delta X per delta T V sama dengan kecepatan konduksi Kecepatan normal 40-60 meter per second EKG, elektrokardiogram adalah pencatatan aktivitas listrik dari otot, jantung setiap kontaksi Persiapan pencatatan EKG A. Mesin EKG dilengkapi 3 macam kabel yaitu 1 kabel untuk listrik atau power 1 kabel untuk bumi atau ground 1 kabel untuk pasien dengan ini biasa terdiri dari 6 buah kabel dengan stiker jantan pada ujungnya dan diberi tanda di samping warna yang menunjukkan tempat stiker betina mana yang harus dihubungkan stiker jantan B. Plat elektroda yaitu elektroda ekstermitas diharatkan dengan bau pengikar khusus elektroda dada dengan balon menghisap C. Jelek elektroda D. Kertas EKG atau telah siap pada alat EKG E. Kertas tisu Tujuan EKG Untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan dari irama jantung atau aritmia Untuk mengetahui adanya kelainan-kelainan mikrokardium seperti infark, hipertropi atrial Untuk mengetahui pengaruh atau efek obat-obat jantung terutama digitalis dan kuinidin Untuk mengetahui adanya gangguan-gangguan elektrolit Isyarat magnet jantung dan otak Mengalirnya arus listrik akan menghasilkan medan magnet Medan magnet di sekitar jantung akan disebabkan adanya arus listrik jantung Yang mengalami depolarisasi dan repolarisasi Besar medan magnet di sekitar jantung 5 x 10 min 11 tesla Untuk mengukur kemagnetan jantung Magnetokardiografi atau MKG MEG atau magnetoselfalogram Mencatat medan magnet di sekeliling otak Besar medan magnet di sekeliling otak di sekitar 1 x 10 min 13 tesla Frekuensi arus listrik Sesuai dengan efek yang ditimbulkan oleh listrik Arus listrik dibagi dalam dua bentuk Yang pertama, listrik frekuensi rendah 20-500 Hz frekuensi ini Mempunyai efek merangsang saraf dan otot Sehingga menjadi kontraksi otot Dua, listrik frekuensi tinggi di atas 500 Hz Frekuensi ini mempunyai sifat memanaskan Maka dibagi menjadi dua Yang pertama, short wave diathermy Metodi kapasitas dan induksi Yang kedua, microwave diathermy Yang artinya iridiasi jaringan Contoh penerapan listrik dalam pengobatan Pembuluh darah dapat ditutup menggunakan elektro counter Beberapa pemotong dengan dilakukan dengan listrik Stimulasi listrik otot yang rusak menggunakan elektroterapi Terapi shock, listrik dalam bidang psikiatri Distribilasi, selimut listrik untuk menghangatkan Atau pengobatan hipotermia Elektro counter dan elektrosurgery Yang pertama, ada kotarisasi Dengan pembakaran menggunakan frekuensi listrik 2 MHZ Tagangan kurang dari 15 KF Listrik frekuensi tinggi digunakan untuk mengontrol penerahan pada waktu operasi Sebelum melakukan kontrarisasi, mula-mula diolesi dengan pasta Elektro counter Jaringan yang terpotong dengan cara ini cepat mengalami gelembung Untuk memotong jaringan dilakukan dengan cepat 5-10 cm per second Dengan tujuan mengurangi dekstruksi sekitarnya Dan ada elektrosugeri Digunakan pada operasi otak linfa, vesica, velea, atau kantong pempedu Prostat, dan cervix Defibrillator Fibrillasi suatu keadaan di mana terjadi kehilangan sinkronisasi Fibrillasi dapat terjadi pada atrium atau fibrillasi atrium Dan pada ventricle atau fibrillasi ventricle Pada fibrillasi atrium ventricle masih berfungsi normal Pada fibrillasi ventricle merupakan keadaan yang gawat Ventricle tidak mampu memompa darah Dan apabila dalam beberapa menit tidak dilakukan koreksi Akan berakibatkan kematian Penderita yang mengalami fibrillasi dilakukan pengobatan melalui mesej jantung Dengan alat defibrillator energi sebesar gambar berikut Magnetic blood flow matter Merupakan alat untuk mengukur aliran darah magnetis Berdasarkan prinsip induksi magnetik Yaitu apabila konduktor digerakkan dalam medan magnet Akan menghasilkan suatu tegangan terbanding dengan kecepatan gerakan Jumlah zat cair Darah yang mengalir Gambarnya ada di samping ya Shock listrik Adalah suatu nyeri pada sarap sensoris Yang diakibatkan aliran listrik Yang mengalir secara tiba-tiba pada aliran tubuh Bahaya shock listrik terbesar pada jika tubuh penderita mengalami fibrillasi ventricle Contoh shock dengan tujuan medis Bidang psikiatri dikenal dengan nama electric shock Dengan arus 0,5-1,5A Tegangan 80-110V dalam waktu 0,1-1,5s Parameter yang mempengaruhi shock listrik Ada tujuh Yang pertama ada arus listrik Dua, basah tidaknya kulit penderita Tiga, basah tidaknya lantai Empat, jenis kelamin Lima, durasi Enam, bobot badan Dan tujuh, jalan yang ditempu arus Sekian dari kami Terima kasih Mohon maaf jika ada kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!